Kitab Kejadian, Pasal 20 Abraham pergi ke Gerar. Abraham meninggalkan tempat itu dan pergi ke Negev. Ia tinggal di kota Gerar, antara Kadesh dan Shur. Ketika di Gerar, Abraham berkata kepada orang bahwa Sarah saudaranya, Abimelech, Raja Gerar, mendengar itu. Abimelech mengingini Sarah, jadi ia menyuruh beberapa hamba untuk mengambilnya. Pada suatu malam, Allah berkata kepada Abimelech dalam mimpi. Katanya, Engkau akan mati, perempuan yang kau bawa itu sudah kawin. Abimelech belum tidur dengan Sarah, jadi Abimelech mengatakan, Tuhan, aku tidak berdosa. Apakah Engkau membunuh orang yang tidak berdosa? Abraham sendiri berkata kepadaku, Perempuan itu saudaraku. Dan perempuan itu juga mengatakan, Orang itu saudaraku. Aku tidak berdosa. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Kemudian Allah berkata kepada Abimelech dalam mimpi, Ya, aku tahu bahwa Engkau tidak berdosa. Dan aku tahu bahwa Engkau tidak tahu yang Engkau lakukan. Aku menyelamatkan Engkau. Aku tidak mengizinkan Engkau berdosa terhadap Aku. Hanya aku tidak mengizinkan Engkau tidur dengan dia. Jadi, berikanlah kepada Abraham istrinya kembali. Ia seorang Nabi. Ia berdoa untukmu, dan Engkau akan hidup. Jika Engkau tidak memberi Sarah kepadanya kembali, Aku berjanji, Engkau akan mati. Dan semua keluargamu mati bersamamu. Jadi, besok paginya, Abimelech memanggil semua hambanya Dan berkata kepada mereka tentang nimpinya. Hamba-hambanya sangat takut. Abimelech memanggil Abraham dan berkata kepadanya, Mengapa Engkau mengatakan bahwa ia saudara perempuanmu? Engkau membawa banyak kesulitan kepada kerajaanku. Engkau seharusnya tidak melakukan itu kepadaku. Apa yang Engkau takutkan? Mengapa Engkau lakukan itu kepadaku? Abraham mengatakan, Aku pikir tidak ada seorangpun di tempat ini menghormati Allah. Aku pikir orang akan membunuh aku untuk mendapat Sarah. Ia istriku, tetapi ia juga saudaraku. Ia anak ayahku, tetapi bukan anak ibuku. Allah membawa aku keluar dari rumah ayahku. Ia membawa aku pergi ke berbagai tempat. Ketika itu terjadi, Aku berkata kepada Sarah, Perbuatlah sesuatu untukku. Kemanapun kita pergi, Katakan kepada orang, Engkau lah saudaraku. Jadi, Abimelech memberikan Sarah kembali kepada Abraham. Ia juga memberikan beberapa domba, Lembu, dan hamba kepada Abraham. Dan dia mengatakan, Lihatlah semua di sekelilingmu. Itulah tanahku. Engkau dapat tinggal di setiap tempat yang engkau ingin. Abimelech berkata kepada Sarah, Aku memberikan seribu potong perak kepada saudaramu Abraham. Aku melakukannya untuk menunjukkan bahwa aku sangat menyesal. Aku mau setiap orang melihat bahwa aku melakukan yang benar. Tuhan membuat semua perempuan dalam keluarga Abimelech tidak mengandung. Allah melakukan itu karena Abimelech telah mengambil Sarah, istri Abraham. Tetapi Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelech, istrinya, dan hamba-hambanya perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.